Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sehat semua ya Mudah-mudahan sehat selalu Kali ini pak guru akan Masuk ke materi Tema 6 ya Dimana tema 6 ini Kamu mungkin Sudah bisa download Atau punya bukunya di rumah ya Judulnya adalah Merawat Hewan dan Tumbuhan Kelas 2 ya Kemudian untuk Berikutnya kita buka Buku tema 6 ini Kita masuk ke Subtema pertama Ya Oke baik Disini subtema Kesatu adalah hewan di sekitarku Subtema kedua Ini adalah merawat hewan Di sekitarku Subtema ketiga Tumbuhan yang ada di sekitarku Dan subtema 4 Merawat tumbuhan Kali ini kita pelajari dulu Subtema ke satu Hewan di sekitarku Oke kita coba Kita coba masuk ke Gambar pertama ya Di bukunya ada Siti Sama Lani ya Disini Ini ada Kelinci sedang dipegang Sama Siti Digendong Ini keduanya Tampak senang Ada ayam Baik kita baca aja Hewan di sekitarku Hewan di sekitarku Lani dan Siti Sedang bermain Di kebun belakang rumah Lani Di kebun belakang rumah Lani Tumbuh berbagai tanaman bunga Bunga-bunga sedang bermekaran Tampak kupu-kupu terbang Kesana kemari Tidak jauh dari taman bunga Terdapat kandang ayam Lani dan keluarganya Memelihara ayam Di dekat kandang ayam Ada satu kandang kelinci Lani juga memelihara kelinci Oke Kita lanjutkan Dengarkan teks berikut Yang akan dibacakan oleh Burumu Tadi sudah saya bacakan ya Ini adalah huruf sambung Jadi Kalian Kalau mau bagus Tulisannya Latihan huruf sambung ya Oke Disini diminta Lingkarilah huruf kapital Huruf besar pada teks di atas Kamu cukup Disini Menandai ya Mana yang huruf Kapital Itu huruf yang ada di awal Kalimat Dan nama orang Ini huruf kapital Ini saya warnain bawahnya Ini L D Ini lah ini karena nama orang Ini huruf B Kapital Ini huruf awal kalimat T L D Jadi ini adalah Harus menggunakan huruf besar Atau huruf kapital Kita lanjutkan lagi Disini Disini kita lanjutkan Oke disini ada pertanyaan Jawablah pertanyaan Pertanyaan di bawah ini Sesuai teks yang telah kamu dengarkan Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung Ya Oke disini kita lihat Pergunakan huruf kapital Dengan benar Ya Hewan apa saja yang dipelihara lani Kita akan disini Mencoba menjawab Ya Jawab dengan Huruf kapital Ya Saya coba Menjawab ya Hewan yang dipelihara lani adalah Jadi kalau kamu menjawab soal ini Kamu bisa baca dulu teksnya Kelinci Kelinci dan ayam Ya Ini contoh ya Kamu menulis dengan huruf sambung Ya Ini contoh jawaban saja Kemudian yang kedua Dimanakah letak kandang ayam lani Ya Di belakang rumah Oke saya akan menggunakan huruf Sampung Ya Ini contoh Kalau kamu sudah paham Kamu boleh menjawab Soal ini ya Tanpa Saya beri Kasih tau Ya Baik sebelum kita masuk ke Materi berikutnya Ayo menyanyikan lagu ayamku Saya akan putar Lagu ayamku Ini ciptaan Atemahmu Nada do 2 per 4 Sedang Ya Ada lagunya Kita buka di youtube Ya Oke kita coba Disini Siap ya Satu Dua Tiga Oke Kok 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 Lihatlah ayamku Berkelianan Berkelianan Di hadapan Umar Induk ayam Dan anaknya Kok 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 Mencari Bapak Kok 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 Lihatlah ayamku Berkelianan Di hadapan Umar Induk ayam Dan anaknya Kok 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 Mencari Bapak Saya Potong Lagunya Tapi itu Secara keseluruhan Sudah dapat Di teks ini Sudah ada Semua lagunya Sampai Mencari Makan Selanjutkan Lagi Berikutnya Disini Ada Bacaan Kita baca Lagi Lagu tersebut Dapat Dinyanyikan Dengan Memperhatikan Panjang Dan Pendek Bunyi Bunyi Panjang Ditandai Dengan Garis Burus Dan Bunyi Pendek Ditandai Dengan Titik Tebal Hitam Nyanyikan Lagi Lagu Tersebut Tandai Bagian Lagu Yang Dipanjang Dengan Tanda Garis Jika Bunyinya Panjang Sedangkan Tandai Bagian Lagu Dengan Titik Jika Bunyinya Pendek Ya Nanti Kalian Lakukan Di Materi Berikutnya Di Kebun Di Belakang Rumah Lagi Ada Beberapa Alat Timbangan Alat Alat Tersebut Dipakai Untuk Menimbang Telur Ayam Dan Daging Ayam Kurang Lebih Gambarnya Seperti Ini Ini Namanya Timbangan Kue Timbangan Kue Ada Tulisan G Berarti Satuannya Gram Ini Timbangan Pasar Timbangan Dacin Ini Ada Tulisan KG Saya Berbesar Ini Berarti Satuannya Kilogram Kemudian Ada Timbangan Satu Lagi Timbangan Kue Juga Ini Satuannya Ons Berarti Masing-masing Punya Satuan Oh iya Ons Sama Dengan HG Hectogram Baik Ini Timbangannya Kita Balik Lagi Kita Lanjutkan Sini Pada Alat Timbangan Tersebut Tertulis Huruf G Ya Pada Alat Timbangan Tersebut Tertulis G HG Dan Ons G Berarti Gram KG Berarti Kilogram Gram Kilogram Dan Ons Merupakan Satuan Baku Yang dipakai Untuk Mengukur Berat Lanjut ya Kita akan Perdalam Sedentar Saya ambil PowerPoint Kelas Dua Tema Satu Baik Coba Kita Lihat Dulu Disini Ya Saya Perindahui Sedikit Mengenai Satuan Berat Satuan Baku Untuk Berat Pembelajaran Pertama Tema 6 Sub Tema 1 Muatannya Matematika Menjelaskan Satuan Baku Untuk Berat Setiap Benda Memiliki Berat Berat Benda Diukur Menggunakan Alat Ukur Baku Contoh Alat Ukur Baku Adalah Timbangan Alat Ukur Kamu Bisa Mengukur Sebuah Benda Berat Menggunakan Timbangan Timbangan Terbagi Menjadi Tiga Jenis Ada Timbangan Pasar Ada Timbangan Digital Dan Ada Timbangan Kue Mungkin Di luar Ini Masih Ada Jenis Timbangan Tapi Perlu Kita Tahui Dasar Yang Kita Pakai Timbangannya Ada Tiga Jenis Belum Ketimbangan Yang Lain Timbangan Pasar Timbangan Digital Timbangan Kue Kita Lanjutkan Materinya Hasil Pengukuran Berat Dengan Timbangan Dinyatakan Dalam Satuan Berat Gram Kilogram Atau KG Gram Atau G Atau Hektogram Ditulis HG HG Hektogram Itu Nilainya Sama Dengan Ons Perhatikan Hubungan Satuan Berikut KG G Dan HG Juga Ons Itu Punya Hubungan Ya Nah Disini Kita Lihat Hubungannya Adalah Lihat Satu KG Sama Dengan Seribu Gram Ya Hubungannya Nilainya Sama Senilai Kemudian Yang Bawah Kiri Satu KG Sama Dengan Sepuluh HG Sepuluh Hektogram Ya Oke Saya Coba Tambahkan Lagi Disini Ada Hubungan Lagi Satu Lagi Saya Coba Tambahkan Lagi Ada Yang Kurang Ya Saya Tambahkan Bahwa Satu HG Itu Adalah Sama Dengan Satu Ons Ya Jadi Kita Tambahkan Lagi Materinya Saya Rala Sedikit Ya Dis Saya Lanjutkan Satu HG Satu Hktogram Adalah Satu Ons Kemudian Satu Kilogram Sama Dengan Sepuluh HG Sebentar Saya Rala Lagi Satu Kilogram Juga Senilai Dengan Sepuluh Ons Ya Saya Coba Rala Lagi Ya Satu Kilogram Sama Dengan Sepuluh Hktogram Atau Sepuluh HG Sama Dengan Sepuluh Ons Baik Yang Berikutnya Satu Hktogram Sama Dengan Satu Ons Dan Satu Ons Sama Dengan Seratus Gram Ya Nah Baik Kita Akan Lanjutkan Ke Buku Tema Kembali Ya Ini Udah Jelas Kalian Tolong Dihapalkan Satuan Baku Untuk Kelas Dua Ada Tiga Buah Satuan Yang Pertama Kilogram Ya Yang Kedua Hktogram Atau Ons Dan Yang Ketiga Adalah Gram Ya Baik Kita Coba Masuk Ke Buku Tema Lagi Kita Baca Sama Sama Ayam Dipelihara Untuk Dimanfaatkan Daging Dan Telurnya Daging Ayam Dijual Dalam Kemasan Setelah Ditimbang Telur Ayam Dijual Dalam Kemasan Setelah Ditimbang Jadi Baik Telur Dan Daging Ini Telur Dan Daging Itu Dijualnya Setelah Ditimbang Ya Saya Coba Lihat Di Sebelah Kiri Ini Ada Gambar Ayam Yang Sedang Ditimbang Menggunakan Timbangan Pasar Atau Timbangan Dacin Disini Beratnya 1 Kilogram Kemudian Kemudian Di Sebelah Kanan Ada Telur Ayam Yang Ditimbang Dengan Timbangan Pasar Ya Terus Alhamdulillah Menggunakan Timbangan Pasar Atau Daging Beratnya Sebesar 2 Kilogram Ya Disini Ada Satuan Yang Sama Seperti Tadi Cuman Kita Harus Hafalkan Disini Bahwa Ada Buku Tema Mengatakan Ons Dan Sama Di Buku Lain Juga Ada Tetapi Satuannya Hektogram Karena Berbeda Tapi Sama Ya Dua-duanya Dipakai Jadi Tolong Kalian Hafalkan Ya Bahwa Hektogram Sama Dengan Ons Kita Baca Sama-sama Berat 1 Kilogram Sama Dengan 1000 Gram Berat 1 Kilogram Sama Dengan 10 Ons Dan Berat 1 Ons Sama Dengan 100 Gram Baik Kemudian Kita Lanjutkan Kita Tidak Masuk Jadi Tidak Usah Bikin Kelompok Nanti Kalian Coba Lihat Lihat Di Youtube Bagaimana Cara Menimbang Sebuah Benda Itu Ada Pelajarannya Kemudian Bahan Yang Ditimbang Kalau Ada Timbangan Di rumah Misalkan Telur Kalau Telur Takut Pecah Kalau Enggak Juga Boleh Disini Dibungkus Plastik Kalau Misalkan Ini Contoh Disini Ada Telur Ditimbang Dengan Timbangan Kue Disini Ada Tulisan G Artinya Kamu Harus Paham Disini Satuannya Adalah Gram Untuk Nomor Satu Disini Menimbang Telur Beratnya Ada Seribu Berarti Seribu Gram Untuk Nomor Dua Nomor Dua Disini Adalah Beratnya 500 Gram Kemudian Untuk Nomor Tiga Nomor Tiga Beratnya Disini Adalah 100 Gram Jadi Kamu Sudah Pandai Menghitung Berat Benda Tentunya Alat Ukurnya Disini Adalah Timbangan Satuannya Ada Tiga Untuk Yang Kita Pakai Satuan Kilogram Satuan Gram Dan Satuan Ons Untuk Satuan Ons Memiliki Nama Lain Dengan Hectogram Atau HG Disingkat Selanjutkan Lagi Disini Untuk Nomor Empat 300 Gram Beratnya Untuk Nomor Lima Itu 500 Gram Oke Kerjasama Dengan Orang Tuan Ini Kamu Bisa Lakukan Kamu Boleh Kalau Sudah Timbangan Timbang Bahan Makanan Yang Ada Di Gapur Ya Kamu Bisa Timbang Gula Kamu Bisa Timbang Tepung Kamu Bisa Timbang Telur Beras Apapun Itu Tidak Hanya Makanan Ya Kamu Minta Bantuan Sama Orang Tua Bacakan Beratnya Yang Ada Tertera Pada Timbangan Oke Waktunya Sudah Lebih Dari Kurang Dari 20 Menit Pak Guru Rasa Disini Bisa Kita Berjumpa Lagi Besok Mudah Mudah Kalian Semua Sehat Ya Materinya Timbangan Disini Sama Sudah Saya Sampaikan Disini Tapi Saya Akan Sedikit Masuk Disini Dulu Sekilas Merawat Hewan Dan Tumbuhan Mengidentifikasi Huruf Kapital Artinya Apa Mencerna Mencerna Mencari Membandingkan Membedakan Huruf Kapital Pada Sebuah Tekst Kalimat Dalam Cerita Dapat Ditulis Boleh Dengan Huruf Lepas Seperti Ini Huruf Lepas Atau Huruf Sambung Tetapi Setiap Kalimat Harus Selalu Diawali Huruf Besar Atau Yang disebut Huruf Kapital Contohnya Kucing Memiliki K Ini Adalah Huruf Awal Kalimat Harus Huruf Besar Kemudian Disini Pembelajaran Satu Materi SBDP Intinya Kalau Bunyi Panjang Pada Sebuah Lagu Simbol Garis Panjang Sedangkan Bunyi Pendek Pada Sebuah Lagu Ada Simbol Titik Ya Ini Ada Sebuah Lagu Kamu Bisa Lihat Disini Mike Mike Bileman Cipta Dibusut Oke Kita Lanjutkan Saja Disini Disudah Dijelaskan Baik Pak Guru Cukupkan Untuk Hari ini Mudah-mudahan Kalian Semua Saat Di rumah Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh